Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang integral Untuk soal kali ini disini telah diberikan suatu fungsi yaitu ada fungsi g double aksen x sama dengan x pangkat 4 per 3 Kemudian dari fungsi tersebut ditanyakan tentukanlah fungsi dari g aksen x nya Nah yang kita tahu bahwa g double aksen x itu merupakan turunan kedua Atau turunan dari Mesti kita tuliskan dia adalah Turunan dari fungsi gx g e aksen x Sehingga untuk mencari g aksen x nya kita bisa menggunakan cara integral Oleh karena itu disini di langkah 1 untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu mengubah g double aksen x menjadi bentuk integral Kita tuliskan bahwa g double aksen x nya kan sama dengan x pangkat 4 per 3 Sehingga kalau kita ubah jadi integral nanti integral x pangkat 4 per 3 di x Seperti ini Setelah kita mengubah bentuknya menjadi bentuk integral di langkah kedua Baru kita mencari Hasil atau nilai integralnya Nah di integral sendiri Untuk bentuk Misalkan kita punya rumus umum Yaitu untuk integral a x pangkat n dx Ini kalau diintegralkan hasilnya adalah A dibagi n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1 plus c Ini adalah bentuk umum atau rumus umum dari integral Sehingga kalau untuk soal ini Jadi kan ketemu g aksen x sama dengan integral dari x pangkat 4 per 3 dx Maka bisa kita tulis hasilnya adalah 1 dibagi 4 per 3 plus 1 kali x pangkat 4 per 3 plus 1 plus c Seperti ini Nah ini hasilnya adalah 1 per 7 per 3 Ini x pangkat 7 per 3 juga Ditambah c Karena ini ada pecahan Berarti kita ubah Atau ini kita hitung Hasilnya adalah 3 per 7 x pangkat 7 per 3 plus c Sehingga terakhir Dapat disimpulkan bahwa Dapat disimpulkan bahwa Fungsi G aksen x Itu sama dengan 3 per 7 x pangkat 7 per 3 Ditambah dengan c Oke sekian jawaban untuk soal ini Semoga bisa membantu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax